Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 5 akan mempersembahkan sejarah Bani Abasyah Kekhalifahan Abasyah atau Bani Abasyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad yang sekarang menjadi ibu kota Irak Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalut Dinasti Abasyah dirujuk pada keturunan Paman Nabi Muhammad SAW yang termuda yaitu Abbas bin Abdul Muttalib Pendiri Abasyah yaitu Abdullah As-Safah bin Muhammad Abdullah bin Al-Abbas rahimahullah Pola pemerintahan yang diterapkan dinasti Abasyah berbeda-beda sesuai dengan politik, sosial, dan budaya Bani Abasyah berkuasa dari 750 Masahi sampai 1258 Masahi Para sejarawan mengklasifikasikan periode Abasyah berbeda-beda Al-Qudri, guru besar ilmu sejarah dari Universitas Mesir, membagi ke dalam lima periode Yaitu periode pertama, periode pengaruh Persia pertama Pada periode ini mencapai masa keemasannya Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat ketuasan politik dan agama sekaligus Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi Periode ini berhasil menyiapkan landasan perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan Islam Namun, setelah periode ini berakhir, pemerintahan Abasyah mulai menurun dalam bidang politik Meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang Periode kedua, yaitu pengaruh Turki pertama Periode ini ditandai dengan kebangkitan orang Turki Dan salah satu cirinya adalah orang Turki memegang jabatan penting dalam pemerintahan Hal ini terbukti dengan dibangunnya kota Samara oleh Al-Muqtasin Pilihan Al-Muqtasin memasukkan usri Turki dalam ketentaraan Bila terbelakangi oleh adanya persaingan antar golongan Arab dan Persia sejak masa Al-Makmud Periode ketiga, yaitu pengaruh Persia kedua Periode ini berjalan lebih dari 150 tahun Namun secara de facto, kekuasaan khalifah dibucuti dan bermunculan dinasti-dinasti baru Kemunculan dinasti Boyeh ini pada awalnya untuk menyelamatkan khalifah Yang jatuh sepenuhnya di bawah kekuasaan para pengawal yang berasal dari Turki Namun ternyata, dinasti ini justru senjata makan tuan guna menurunkan khalifah Sehingga masa kekuasaan dinasti Bani Boyeh dalam pemerintahan masa khalifah Abasyah Periode keempat, yaitu pengaruh Turki kedua Masa ini berawal ketika Bani Saljuk mengontrol kekuasaan Bani Abasyah dengan mengalahkan Bani Boyeh Dan berakhir dengan selebun tentara Mongol Sehingga rasa kekuasaan Bani Saljuk berada dalam pemerintahan khalifah Bani Abasyah Pada periode ini, khalifah Abasyah hanya memiliki wewenang dalam bidang keagamaan saja Periode kelima, yaitu periode kemunduran Bani Abasyah Pada periode ini, Bani Abasyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan dinasti tertentu Mereka merdeka dan berkuasa, tetapi hanya di Bagdad dan sekitarnya Sempitnya wilayah kekuasaan menunjukkan melemahnya kekuasaan politik Hingga akhirnya pada masa inilah datang tentara Mongol Dan gentar menghancurkan Bagdad tanpa Kejayaan Bani Abasyah Pada tahun 750 M.S. sampai 847 M.S. adalah masa kejayaan umat Islam sebagai pusat dunia Dalam berbagai aspek peradaban Kemajuan itu hampir mencakup semua aspek kehidupan Di antaranya, biro-biro pemerintahan Abasyah, sistem militer, wilayah pemerintahan, perdagangan dan industri Perkembangan bidang pertanian dan perkembangan ilmu pada masa Abasyah Masa kejayaan Al-Mansur Pada masa ini sudah terdapat lembaga eksekutif dan yudikatif wazir jawatan POS Dan juga menaklukkan kembali daerah yang sebelumnya melepaskan diri Masa kejayaan Al-Mahdi Pada masa ini, perekonomian meningkat melalui pertanian Masa pemerintahan Harun Al-Rashid Pada masa ini telah mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan Dan terjemah karya-karya ilmiah dan juga masalah yang paling terkuat Masa kekhalifahan Al-Amin dan Al-Makmun Kedua khalifah ini diangkat oleh Harun Al-Rashid sebagai putra mahkota Al-Amin menjadi khalifah dahulu Namun ia mengkhianati wasiat ayahnya dan mengangkat anaknya sebagai khalifah, bukan Al-Makmun Sehingga terjadi perang saudara dan dimenangkan oleh Al-Makmun Pemerintahan Al-Makmun Pada masa ini telah dikerjemahkan ilmu filsafat dan kebakaran Dan didirikan betul shikmah, majlis monadaroh dan dewa negara Pemerintahan Al-Makmun Di sini kaum Turki masuk ke pemerintahan dan telah muncul banyak tantangan dan gerakan politik Keruntuhan Bani Abbas Menurut Ibnu Khaldun, sebenarnya keruntuhan kekuasaan Bani Abbas mulai terlihat sejak awal abad ke-9 Fenomena ini mungkin bersamaan dengan datangnya pemimpin-pemimpin yang memiliki kekuatan militer di provinsi-provinsi tertentu Yang membuat mereka benar-benar independen Kekuatan Militer Abbas Yah Waktu itu mulai mengalami kemunduran Sebagai gantinya, para penguasa Abbas Yah Memperkerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran Khususnya tentara Turki Kekuatan Militer Abbas Yah 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 Di samping kelemahan khalifah, banyak faktor lain yang menyebabkan khilafah Abbasiyah menjadi mundur Masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran khilafah Abbasiyah ialah sebagai berikut Karena persaingan antarbangsa, khilafah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas Yang bersekutu dengan orang-orang Persia Persekutuan dilatar belakangi oleh persamaan nasib kedua golongan itu pada masa Bani Umayyah berkuasa Keduanya sama-sama tertindas Faktor-faktor penting yang menyebabkan kemunduran Bani Abbas pada masa ini Sehingga banyak daerah memerdekakan diri adalah Luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah Sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan Sementara komunikasi pusat dengan daerah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati